Intro Kompetisi piala AFF tahun ini benar-benar sangat buruk Mungkin itu yang terasa dibenak beberapa tim yang mendapat kerugian atas kinerja para wasit yang bertugas Indonesia dan Vietnam menjadi dua tim paling disorot saat ini atas perlakuan wasit yang bisa dibilang berat sebelah Bahkan Indonesia harus menelan dua kali kerugian soal wasit ini saat melawan Malaysia dan Singapura Pada Laga Pamungkas, grup B itu wasit Amar Ebrahim Mahfud yang memimpin pertandingan membuat sejumlah keputusan kontroversial Kepemimpinan sang pengadil asal Bahrain itu pun merugikan kubut timnas Indonesia Seakan tidak ada jeranya, kontroversi wasit pun kembali merugikan timnas Indonesia saat laga melawan Singapura Sebuah kontroversi dalam laga semipinal piala AFF 2020 Momen itu terjadi pada menit ke-77 saat belandang timnas Indonesia Riki Kambuaya melakukan penetrasi ke area pertahanan Singapura Saat berupaya masuk ke kotak penalti, Riki langsung dijegal oleh back timnas Singapura Nazrul Nazari Pelanggaran terhadap Riki terjadi di dalam kotak penalti Singapura Namun anehnya, wasit malah memutuskan jika itu adalah tendangan bebas Komentator pertandingan bahkan menilai bahwa insiden tersebut seharusnya berbuah penalti untuk timnas Indonesia Seharusnya penalti untuk Indonesia, kata komentator pertandingan Singapura melawan Indonesia Singapura sangat beruntung karena tak ada video asisten Rikufri atau FAR Pelanggaran itu seharusnya menjadi penalti untuk Indonesia, imbu sang komentator Masih ada kontroversi lainnya di laga ini adalah saat menit ke-15 Terdapat pelanggaran keras saat lutut back kiri Singapura Nur Adam Abdullah mengenai dadawitan Sulaiman Akan tetapi, wasit Kim Higon hanya memberi kartu kuning kepada Nur Adam Sementara itu, Vietnam mendapat perlakuan dirugikan oleh sang pengadil saat laga melawan Thailand Pak Hang Seo bahkan sampai marah-marah karena banyak sekali keputusan yang aneh dan menguntungkan tim Thailand Kejadian kontroversial di laga Vietnam melawan Thailand juga terjadi saat Ha-Duk Chin Mendapat bola terobosan dalam kotak penalti untuk sebuah kesempatan besar depan gawang pada menit ke-70 Namun pada saat itu dinilai offside, padahal posisinya onside Pada masa injury time, laga Vietnam melawan Thailand Terdapat momen saat gelandang Thailand, Pomphan menyentuh bola dengan tangannya di kotak terlarang Namun, Vietnam tak mendapatkan penalti karena wasit Soh Ali Al-Abda menilai insiden itu bukan handball Padahal dalam tayangan ular terlihat hilang bola mengenai tangan setelah sang pemain salah menguntung bola dengan kakinya Bukti sudah ada, gini wasit di piala AFF yang bertindak perluikan ini tidak bisa mengelak lagi Dan tindakan tegas mau tidak mau harus segera dilakukan dengan hukum seberat-beratnya